Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Miss Fitri di Gretiga Masih bersama Miss Fitri ya di pembelajaran tematik Hari ini kita masih belajar di tematik tema 5 Subtema 2 Perubahan Cuaca Pembelajaran kedua Hari ini teman-teman apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat Dan selalu dalam lindungan Allah Amin ya robbal Amin Sekarang disiapkan dulu ya Buku pakai tematik dan alat tulisnya Seperti biasa sebelum kita melakukan pembelajaran Ada baiknya kita awali dengan membaca doa sebelum belajar Mari teman-teman angkat kedua tangannya A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya warasula Robbizidni ilma warazukni fahma Amin ya robbal alamin Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar Dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat Cuaca dapat berubah-ubah dalam sehari maupun dalam waktu tertentu Lani dan teman-teman mengamati keadaan langit Sejak pagi cuaca di sekolah terlihat mendung Tanda akan turun hujan Dari kejauhan tampak sebuah pesawat melintas Dan memasuki awan yang berwarna gelap Cuaca masih mendung saat istirahat tiba Sekarang coba teman-teman buka bukunya halaman 61 Ayo membaca Lani, Siti, dan Dayu bermain lompat tali Edo, Beni, dan Udin bermain kelereng Teman yang lain sedang membaca buku atau bermain bekel Saat sedang asyik beristirahat Tiba-tiba hujan pun turun Mula-mula hujan turun rintik-rintik Lama-kelamaan semakin deras Mereka pun bergegas merapikan semua alat permainan Mereka bersatu untuk saling membantu merapikan mainan Mereka lalu masuk ke dalam kelas Bagaimana caranya agar mereka dapat beraktivitas Di dalam keadaan kelas dengan leluasa Ya, mereka bersatu saling membantu Menggeser meja dan kursi ke sisi ruangan Kini ruang kelas terlihat lebih lapang Mereka dapat melanjutkan aktivitas bermain dengan nyaman Nah, teman-teman Dari teks bacaan tadi Di sini Miss telah menemukan Contoh dari sikap bersatu Serta apa saja manfaatnya Nah, perhatikan ya Yang pertama contoh sikap bersatunya Yaitu merapikan mainan bersama Nah, kira-kira apa manfaatnya teman-teman Ya, manfaatnya Pekerjaan merapikan mainan Menjadi lebih ringan dan cepat selesai Oke, kemudian yang kedua Contoh sikap bersatunya yaitu Menggeser meja dan kursi Ya, seperti di bacaan tadi Mereka menggeser meja dan kursi Agar bisa bermain di dalam kelas ya Nah, lalu apa manfaat dari sikap bersatu itu? Ya, dengan persatuan Kegiatan menggeser meja dan kursi Jadi lebih mudah dilakukan Nah, teman-teman Itulah pentingnya sikap bersatu Dalam keberagaman Manfaatnya banyak Tentunya untuk kepentingan bersama Sekarang, teman-teman buka bukunya Halaman 65 Kita akan kembali membaca Sebuah teks yang berjudul Cuaca dan kehidupan manusia Saat cuaca cerah Kamu dapat membantu ibu Menjemur pakaian basah Matahari yang panas Akan mengeringkan pakaian basah Begitu pula dengan perajin kerupuk Saat cuaca cerah Mereka dapat menjemur kerupuk Hingga kering Kerupuk pun siap digoreng Saat cuaca berawan Kamu akan nyaman Bermain di lapangan Bersama teman-teman Kamu dapat bermain layangan Sepeda Dan sepak bola Saat cuaca mendung Kamu dapat mengajak temanmu Bermain di teras rumah Jika hujan Bantulah ibu Mengangkat jemuran Hujan membuat petani senang Karena sawah Tidak akan kering Saat hujan deras Terus menerus Kita juga harus waspada ya teman-teman Jika saluran air tersumbat Banjir dapat melanda Lingkungan rumah kita Oleh karena itu Jagalah kebersihan lingkungan Agar lingkungan kita Menjadi nyaman Nah setelah membaca Teks yang berjudul Cuaca dan kehidupan manusia Sekarang tugas teman-teman Tuliskan informasi Tentang kegiatan manusia Berdasarkan teks bacaan tadi ya Ya di tabel tersebut Sudah ada Empat cuaca Yang pertama ada cerah Kedua berawan Ketiga mendung Dan keempat hujan Nah tugas teman-teman Adalah menuliskan kegiatan Berdasarkan cuacanya masing-masing Nah disana sudah ada contohnya Misalnya saat cuaca cerah Kegiatan yang dilakukan adalah Menjemur pakaian Nah teman-teman lanjutkan mengisinya ya Dan tugas yang kedua Ada di halaman 68 Nah disana sudah ada lembar tugas Untuk teman-teman Disana terdapat tiga kolom Untuk tiga hari Jadi tugasnya adalah Untuk hari ini hari Selasa Kemudian besok hari Rabu Dan lusa hari Kamis Jadi teman-teman tuliskan ya Cuaca serta kegiatan teman-teman Berdasarkan waktunya Misalnya hari Selasa pagi cuacanya cerah Kemudian kegiatan apa yang teman-teman lakukan Nah mudah ya Begitu seterusnya Jadi tugas untuk teman-teman Gede tiga hari ini Yaitu mengerjakan halaman 67-68 Semangat teman-teman Terima kasih teman-teman Gede tiga telah menyimak materi pembelajaran Dari Miss Fitri pada hari ini Nah jika ada yang ingin ditanyakan Bisa langsung menghubung Miss Fitri ya Dan untuk tugasnya Jika sudah selesai Juga bisa langsung report melalui WA Miss Fitri Oke teman-teman Saya Hamdallah untuk pembelajaran hari ini Alhamdulillahirrobbilalamin Miss Akhiri ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe